Intro Oke Hyser balik lagi sama gue Astrid Hos Magang di channel vlog terlengkap dan terupdate Apalagi kalau bukan di KSR Wheel Kali ini gue lagi ada di ORD X House Dan kenapa gue kesini Jadi kan waktu itu gue sempat nganterin Lancer ke ORD untuk diganti kaki Bukan kaki-kakinya Undercarriage-nya itu loh Di bagian exosystem pastinya ya Dan gue pengen lihat kayak apa suaranya ini sekarang Karena kalau gue pribadi gue kurang suka ngedenger yang berisik-berisik Nanti kita lihat berisiknya nih ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Astrid apa kabar Alhamdulillah baik Mau ngambil mobil lo Pengen ngambil mobil Tapi gue mau ngonten dulu Oke 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 Apa nih ceritanya nih Kita belum kenalan nih Ceritanya kan Astrid Hos Magang nih Pak Haji Kan kalau Mas Aldi kan udah Hos Kondang Selebriti Kalau Astrid nih Hos Magang nih Jadi mau nanya-nanya masih seputar Lancer ini aja Pak Haji Jadi kan waktu itu Lancer ini dibawa kesini Masih standar banget berarti kan ya Kalau exosystemnya Nah kalau sekarang nih dibawa ke ORD udah diganti apannya aja nih Jadi kita ganti full system sesuai dengan request kemarin Biar keliatan di kamera Header Piping Resonator Muffler Semua kita ganti Jadi Paus Header asid gak tau Piping asid gak tau Resonator Gak tau Ya 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 Gue jelasin atu-atu ya Tapi dikit-dikit aja gitu ya Biar paling Oh gitu-gitu Header itu bagian paling pertama yang dikeluar dari mesin oke leader seperti namanya head kepala oke dia kepalanya kenal pot oke keluar pertama dari mesin ini nih Iya ini dia ini nih ada nih ini empat banyak banget iya hidernya konfigurasinya 41 karena dia dapat silinder jadi empat silinder empat jadi satu oh jadi yang orang-orang bilang ini mobilnya berapa silinder ini nih ya gitu oke 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 nah setelah itu tadi Astrid tanya piping piping itu setelah header kan ada sambungan dong buat ke belakang oke ya nah kenal pot sambung ke belakang itu itulah disambungkan oleh piping oke jadi nih yang dari empat jari satu ini ke piping Iya setelah itu dia masuknya ke piping oke nah habis dari piping di tengah-tengah ada lagi peredam namanya resonator oke resonator fungsinya supaya nggak dengung dalam kabin kalau dalam kabin dengung kan kita nyupir nggak enak juga kan hari-hari gitu kan nah terakhir setelah resonator sambung lagi piping ke belakang baru muffler muffler itu fungsinya jelas namanya muffler peredam dia itu peredam terakhir yang keluar dari mobil itu yang nentuin suara berisik apa enggaknya suaranya demen ngebas demen suara cempreng nah itu ada di muffler gitu kalau downpipe pernah dengar tuh nah kalau downpipe itu umumnya mobil produksi tahun 2010 ke atas mereka udah ada tidak menggunakan header diganti headernya dengan downpipe itu berarti downpipe juga meredam suara ke dalam dong berarti kan tadi beda ya beda ya bersamaannya dengan header oh ya tadi resonator ya persamaan downpipe itu dengan header oke oke ini mobil 2010 ke atas kebanyakan dia bikin nggak mau ribet nih ada pipa pipa begini dia bikinnya simple pakai downpipe nah berarti kalau untuk silencer ini dia full nih ini full dari header ke muffler sampai ke belakang oke 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 nah ini kalau untuk suaranya sendiri gimana nih suaranya kan temporary request maunya yang empuk-empuk ngebas gitu oh masalah di request yang empuk-empuk ngebas nih ngebas jadi kita bikin custom nih muffler nya oh bukan yang udah ada nggak ada pokoknya dilihat di sini di telasu kita nggak ada custom oke suaranya minta empuk-empuk ngebas oke ada-ada ya mau lihat dong mau lihat ke belakang dong ya yuk nih Pakci kalau orang-orang biasanya ya mau modif ke apa kenal pot ini kenapa banyak yang cuman pengen ganti muffler nya doang umumnya bertahap orang modifikasi itu kan gue baru punya budget 2 juta enaknya gue ngapain ya gue tanya balik pilih performa atau style oke kalau lu pilih style yang kelihatan dulu sama kedengeran duluan muffler kalau pilih performa header kalau yang kelihatan mah pelak dulu kan oh iya kalau yang kedengeran ya muffler pelak cap tiga huruf HSRW oke 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 berarti lebih ke budget ya kalau orang pengen ganti muffler nah biasanya nih Pakci ini kan saya juga nggak paham ya orang ganti muffler itu kebanyakan karena memang pengen suaranya apa lebih pengen ke kinerja mininya mobilnya kalau orang pada umumnya pengen suara dulu cuman pasti nanya dong gue ganti kenal pot ini pengen suara begini ntar larinya mobil gue gimana ngempos apa enggak nah itulah makanya kita custom sesuai dengan kebutuhan mesinnya jadi enggak tiap mobil sama gua kasih Oh makanya ada yang mufflernya gede ada yang kecil itu bedanya apa ke gede kecilnya ke suara doangkah kalau gede yaitu suaranya biasanya lebih empuk lebih soft kalau gede lebih kato mungkin karena anginnya lebih keluarnya besar lebih lebih ketampung di dalam oke suara suaranya lebih ketampung di dalam tapi kalau kecil suaranya tuh lebih teriak cempreng ah gitu ya itu berisik banget ah biasanya mobil-mobil balap Oh iya banyak banget mobil balap Nah kalau ini berarti termasuk yang besar nih ya ini medium 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 ada berapa size memang gua sebenarnya ada enam kalau di orde ada enam apaan aja tuh pokoknya suara yang dari paling soft tuh tabungnya gendut V2 lah nggak ada contohnya ya oke habis itu V2 twin keluar dua tapi masih gendut juga setelah itu baru ini ini medium medium kok kirain dari small langsung ke medium baru ada blablabla habis di atas ini ada memang tabungnya gede tapi dalam gelas gue agak kosong jadi suaranya lebih teriak itu buat mobil balap sih umumnya nah gitu kalau kalau mobil itu kan kesi obri-obri kan ada dua tuh mufflernya terus ada mobil mana lagi yang gue lihat maksudnya juga ada dua itu biasanya kenapa mereka bikin dua padahal kayaknya fungsinya sama buat ngeluarin-ngeluarin suara pembuangan si ini doang kan sebenarnya kalau obri itu kan karena kita custom sesuai dengan body kitnya ya body kit type R yang melapotnya di tengah melapot di tengah nggak mungkin dong kita kasih sebiji kayaknya estetikanya kurang gitu jadi kita bikin dua tampilan ya tampilan dan dua-duanya berfungsi kan obri itu dengan suara bisa soft sama yang hardcore karena ada valvetronic ya oke kalau ini nggak pakai nggak pakai valvetronic oh iya karena cuma satu ya tapi kalau misalnya pagi ini cuma satu mau dipakai valvetronic juga bisa bisa-bisa bisa juga cuman kemarin request udah yang empuk-empuk ngebas oke oke nah kalau ini ini udah diganti full system perbedaan ke kinerjasi mobilnya jadinya lebih kayak gimana nantinya nah karena hidernya 41 dia fokus power di RPM atas jadi akselerasinya di RPM atas tuh lebih cepet daripada mobil standar udah jelas ya lebih dominan buat agak-agak main di tol lah nih awas lu ngebut-ngebut ya awas lu oh dia yang bawa ini iya dia yang bawa maklum punya sim tapi nggak bisa bawa mobil sim gua baru jadi kemarin tapi merci udah dibawa kemana-mana oke deh nah selain itu nih Pak Ji ini kenapa muffler itu moncongnya beda-beda ini kan dia kebawah nih ada yang ini kayak ini nih sebelah ini dia lurus terus gue lihat ada yang modelnya ke atas gitu itu semua nentuin suara apa bedanya kalau ke bawah suaranya dipantulin dulu dong ke tanah oke dan akhirnya yang gemar di sekeliling mobil itu udah keredam di tanah jadi suaranya ngebas dia oh iya betul kalau yang lurus dia langsung ke open air suara kalau di belakang tuh udah gua bacot deh ketat-ketat-ketat gitu kalau yang ke atas berarti lebih berisik lagi yang atas lebih songong udah jelas kalau itu sih mobil-mobil drag kita kan keluar atas langsung kan dari mesin ke mesin langsung keluar oke tapi itu semua juga mempengaruhi si kiner jump ini nya berarti ya betul betul ini karakternya lebih ke torsi kalau muffler ini oke torsinya padat gitu kalau lu sendiri tadi udah nyobain nyobain lensernya udah muter-muter gitu kalau menurutmu gimana nih Paji dari setelah diganti dari yang standar nih kan secondnya kayaknya bekas banjir juga nih kan kalau gue rasain sih bangsa 10-15% ada ya gun naik powernya ya naik power wow oke pertama dateng kan masih perawan banget tuh baru ngerjain gue dikit belum finish ini juga belum beres nah cobain ya pas udah gue kerjain kita ganti full gue ngerasain akselerasi aja lebih cepet ya Oh nih kita hampir lima-lima belas persenan dah kenaikan tenaganya mungkin kalau yang paham-paham kalian 15% segimana nih kan berhubung gue juga nggak paham taro lah misalnya standarnya 100 horsepower sekarang jadi 115 horsepower gitu rasanya lebih cepet jadinya jelas jelas tapi nih kalau dibawa buat daily aman kan ya aman aman karena kan ini rencana mau dibawa ini buat daily juga nih kan obri kan daily juga nah ini rencana juga dipakai buat daily karena konsepnya buat daily dan terus juga mau sering-sering ini mungkin road trip juga mungkin nanti mobil ya jadi gue bikin termasuk kategori nyaman lah ini semoga keajak road trip ya lancer ya ini belum ada namanya lagi nih kan belum ada namanya masih belum beres pere masih banyak banget oke deh siap Mas Albi masih usia iya masih banyak banget bodykit belum beres ya kan bannya sih ban rally iya hahaha cita-citanya dulu hahaha oke deh Pakji makasih banyak ya makasih banyak ini udah di rapihin dan eksosistemnya si lancer ini semoga buat kalian semuanya yang pengen mobilnya juga mirip-mirip nih ke si lancer ini bisa langsung dibawa aja ke ordex house ya eh instagramnya apa Pakji? instagramnya ordex house udah cuma gitu doang ordex house follow follow youtube ada youtube? youtube orde engineering kok beda? tapi ada dua domain deh kayaknya ya ordex house pun bisa oh gitu ah dua dua domain berarti kalau di youtube nyari ordex house keluar juga deh tuh ya ordex house keluar juga oke siap makasih banyak Pakji kita langsung pamit nih salam sama ini ya temen-temen semua siap-siap-siap siap-siap oke oke thank you thank you siap-siap siap oke hai sir segitu dulu videonya buat kalian semuanya jangan lupa di likes comment dan juga di subscribe channel youtube-nya dengan HSR Wil dan tadi juga ya ordex house di subscribe juga dan di follow juga Instagramnya gua asli tos magang undur diri sampai jumpa di video selanjutnya jangan lupa inget velang inget HSR